Hai guys welcome to mojonsesan youtube channel kembali lagi aku anjo pertanyaan kalian ya yang pertama dari NTDY mbak saya lagi hamil muda hmm selamat ya mbak NTDY bergambilannya sedang lagi ngidam saat ini terus saya mual nggak bisa makan nasi kemarin ngidam jambu air tapi masem mbak terus saya makan lumayan banyak terus abis itu saya muntah keluar semua jambu tadi sampai tengguruan saya panas banget setelah muntah kayak masih ada rasa mengganjal gitu di dada itu artinya kan muntahnya belum tuntas ya jadi kayak masih ada sisa-sisanya gitu terus kalau minum langsung panas di dada rasanya kayak masih ada makanan ya itu tadi karena nggak tuntas sama lendir ya gimana solusinya ya mbak solusinya adalah anda coba minum air putih yang agak banyak lalu coba dimuntahin sampai muntah ya kalau udah muntah udah lega coba untuk tunggu sebentar kira-kira setengah jam kemudian sampai asam lambungnya netral baru minum obat yang diberikan dokter saya nggak tahu hamil itu dikasih obat apa dari dokter dan setron kalau nggak salah ya nggak tahu sih karena saya belum pernah hamil jadi nggak tahu jadi kalau saya sih kalau mungkin dalam posisi nggak hamil kalau saya sih kalau abis muntah biasanya akan saya minumin suplemen aga saya jadi itu bisa netralisir asam lambung tadi abis minum itu langsung perut itu kayak dikosongin gitu itu prinsipnya sama kayak kita habis minum domberidon obat anti-mualt ya oke gitu mbak anti-dayen jadi dituntasin dulu muntahnya jangan buru-buru makan karena kalau kita masih kasangannya itu berarti masih ada sisa yang harus dikeluarin tuh daripada nanti nggak apa namanya daripada nanti muntah lagi lebih baik dituntasin dulu minum air putih yang banyak supaya nggak ke-dehidrasi lalu yang kedua dari yulining sih mbak makan ayam filet boleh nggak boleh tapi jangan sama kulitnya ya biasanya saya kalau beli dada filet tuh biasanya masih saya pilihin kulit-kulit atau gaji-gaji itu dibuang supaya tidak berlemak lalu dari yang ketiga daya-daya nanti ototless itu kayak gimana ya mbak waduh menjelaskannya gimana itu di dalam perut ya jadi nggak bisa itu di dalam tubuh kita jadi yang bisa tahu ototless ya harus di indoskopi ya kalau aku suka lemas tangan bagian sikut sama kaki kadang badan juga lemes kalau ini lemes ini mungkin anda kurang makan ya biasanya ya dari mana energinya kalau anda tidak makan atau anda tidak tuyan makan gitu Mbak kenapa ya tiap pagi saya selalu lemes gemeteran jadi mungkin anda makan malamnya itu kurang kalorinya kurang gitu jadi lapar lagi tengah malam dan anda rasakan begitu bangun udah kadang lapar jadi lemes sampai gemeteran kurang makan ya sampai nggak berani bangun hampir tiap hari lemes tensinya mungkin rendah gitu ya dari dulu mbak sakit ke berapa lama saya lama banget udah bertahun-tahun tapi udah sembuh sekarang Naira Agus Triawan selamat pagi mohon izin mau konsultasi nangget awalnya tiga Maret bangun tidur ada rasa aneh yang saya rasakan naik ke kerongkongan saya nafas saya sesak dan pendek nah ini perlu ditelusuri anda makan malamnya pakai apa makan apa ya apakah makanan itu merangsang asam lambung anda naik makan terlalu pedas misalnya gitu keesokan harinya saya konsultasi ke dokter umum lalu dokter bilang dia kena gedha tapi rasa sakit sesak nafas jantung berdebat itu saya rasakan hari pertama saja hari berikutnya saya hanya merasakan ada yang naik tapi tidak sering terus sendawa sering kali sama BAB agak sulit nah ini sebenarnya bisa dibantu dengan minum suplemen saya dan detox detox usus pakai romeo saya ya ditambah sesekali kelingan kelingan ini mungkin ya itu tadi karena anda kurang makan atau salah makan biasanya kelingan setelah itu saya mencari tahu apa itu GERD saya buka video dan gabung di komunitas GERD disitu saya timbul kecemasan kecemasan karena terpengaruh dengan keluhan-keluhan orang jadi disamain dengan kondisinya gitu tapi ini belakangan ini sendawa saya sudah jarang tapi gak separah dulu sensasi yang kurang nyaman aja setelah makan nah kalau sensasi kurang nyaman setelah makan biasanya yaitu karena anda makannya salah makan salah disini hatinya makan pantangan buat anda tapi tetap anda makan gitu tapi anaknya kecemasan saya malah semakin parah ya karena itu tadi anda sedikit sensasi anda pikirin sensasi sedikit Anda pikirin jadi cemasnya makin parah dan menghubung-hubungkan dengan keluhan orang sana ini bertanya-tanya apakah benar penyakit ini tidak berbahaya apalagi kok dengar teman ada yang cerita GERD itu berbahaya nah ini anda tipikal orang yang mudah terpengaruh oleh omongan orang jadi itu mempengaruhi pikiran anda anda tersugesti dengan pikiran negatif memang pikiran negatif itu lebih mudah diserap ya hal-hal negatif itu mudah sekali tersugesti dalam pikiran kita daripada hal yang positif makanya perlu sekali untuk kita punya mindset yang positif dan jangan menghubung-hubungan dengan pendapat orang lain bahkan juga di Google dan satu lagi kalau penyakit ini tidak berbahaya apa tanggapan mbak yang katanya artis-artis itu meninggal ada artis yang meninggal gara-gara penyakit ini meninggal atau umur seseorang jodor cekit umur itu kan di tangan Tuhan ya kita nggak tahu nggak usah sakit GERD ya orang sehat pun yang tadinya nggak papa tiba-tiba kalau sudah waktunya meninggal ya sudah meninggal aja jadi nggak dihubungan dengan penyakit GERD apakah penyakit itu berbahaya semua penyakit itu akan jadi bahaya ketika kita tidak mengobatinya jadi usahakan untuk Mbak Naira ini mengubah mindset-nya lebih positif jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang kalau kita mudah tersugesti ya kita latihan untuk mensubesti hal yang positif saja nah kita itu setiap hari diberi pilihan kita mau memilih yang negatif atau positif dan dimasukkan ke dalam pikiran kita memang sesuatu yang negatif itu lebih mudah tercerna masuk ke dalam pikiran kita dan itu bisa mempengaruhi keadaan kesehatan kita jadi berusahalah untuk berpikir yang positif caranya lebih mudah adalah belajar mendekatkan diri lebih sering kepada Tuhan supaya pikiran anda hati anda lebih tenang gitu ya lalu yang berikutnya Faisal Nugroho Mbak cara menyembuhkan liar-liar atau keliengan gimana Mbak saya pernah bahas di video saya sebelumnya cara mengatasi keliengan dan penyebab keliengan itu apa silahkan ditonton ya Mas Faisal lalu ada Egy Asyar saya sudah mau seminggu tenggorokan sakit perut sih nggak sakit gitu nggak makan gitu seharga susah nulun apa stres pikiran ya nah ini udah tahu dia kalau stres ya memang stres itu bisa menyebabkan asam lambung anda naik Mbak boleh aku minta nomor WA 081-915-197-153 lalu berikutnya dari Evi Afta saya sudah dua minggu kemarin perut begah sering sendawa sama perut kembung sekarang malah udah dua minggu pengguruan saya sakit susah nulun serasa makanan naik ke leher ya sampai makan minum leher sakit susah nulun sama susah sendawa kalau mau sendawa nggak bisa kayak balik lagi dada sama leher sangat penuh makanan kenapa ya Mbak kalau dikasih makan sakit di ulu hati solusinya juga apa ya Mbak oke ini adalah ciri-ciri penyakit get ya saya sudah pernah bahas di video saya sebelumnya ciri-ciri penyakit get itu apa ya seperti ini seperti yang Mbak Evi Afta rasakan solusinya solusinya minum obat penekan asam lambung dari dokter dan juga minum suplemen saya terus jaga pola makan pola hidup dan pola pikirnya begitu aja oke lalu Andi Ismail so boleh bertanya nggak Mbak asam lambung itu bisa disembuhkan seperti semula nggak asam lambung itu ada di setiap orang jadi disembuhkan atau tidak penyakit asam lambung naik itu yang disembuhkan ya bisa capek sudah empat bulan lambung aku ini sakit terus dada pun rasa nyeri nah kalau udah empat bulan apakah anda tidak ke dokter jadi kalau memang sudah berubat ke dokter ya ditelatennya aja kalau belum ada perubahan dan membutuhkan suplemen saya bisa kontak ke saya oke dan memang pengobatan get itu harus rutin ya nggak bisa instan langsung sembuh biasanya kalau udah enakan sedikit kalian pasti makannya sembarangan lagi jadi kumat lagi deh lalu berikutnya dari Andi Reski itulah Mbak yang bikin kita takut mandi karena darah kami rendah ya Mbak enggak ada orang darah rendah tetap mandi kok gitu mungkin yang bikin kalian takut mandi karena kalian takut pingsan bukan masalah darah rendahnya kalau darah rendah ya sebaiknya minum suplemen ya dan juga menambah makan kalian menambah porsi makan kalian supaya kalian nggak ada rendah nah kalau kita makannya sedikit ya masih darah rendah ya lalu mukti musik play tenggeruan saya mengganjal beberapa hari kadang hilang kadang kumat terus lubang hidung sebelah bumpet itu kenapa ya itu tadi sensasi asam lambung solusinya ya minum obat dokter atau minum suplemen saya terserah ya atau dua-duanya boleh silahkan kontak WA untuk order ya lalu koko muloso Mbak minta nomor WA nya 081-915-197-153 biasanya saya akan taruh nomor WA saya di akhir video ini jadi kalian nonton aja atau di link di description aku akan taruh disitu ya mau tanya kok semenjak saya punya asam lambung tenggeruan mengganjal memang seperti itu dan bunyi krek krek krok krok mungkin ya pas jakungnya itu bunyi tapi anaknya kenapa ya asam lambung sudah tidak kambuh kok bunyi ini bukan tidak ambo ini masih kambuh nih dan ganjunya itu nggak hilang-hilang mohon bantuannya mengganggu aktivitas sekali bunyi kreknya pas kerongkongan jakung pas nuntut bunyi kreknya karena bunyi itu dari sendawa-sendawa ya jadi kalau mau sembuh dari asam lambung mau sembuh dari asam lambung naik ya silahkan anda order suplemen saya ya itu adalah salah satu hal yang bisa saya bantu untuk kalian minum karena kalau cuma mendengar motivasi itu nggak akan bisa menyembuhkan kecuali kalau kalian sakit gretnya cuma karena pikiran yang negatif itu mungkin dengan motivasi bisa sembuh dengan cara anda lebih relax atau anda lebih tenang pada penyakit ini jadi asam lambung itu jangan terlaki tapi kalau sudah sampai mengganggu aktivitas itu kan berarti anda membutuhkan saran yang lain-lain gitu nggak cukup hanya dengan motivasi sama kayak orang mau sukses orang mau sukses dengan motivasi itu tanpa ada tindakan untuk berusaha bekerja lebih giat kan nggak mungkin sukses gitu loh karena orang lapar orang bilang mbak saya lapar saya butuh makan begitu dikasih makanan di depannya dia nggak mau makan dia masih ngeluh-ngeluh aja itu nggak akan menyembuhkan masalah nggak akan menyembuhkan penyakit anda jadi saran saya kalau anda sakit segeralah berobat dengan tarah yang tepat kalau memang belum ada perubahan coba lagi yang lainnya yang bikin anda yakin dan mantap itu bisa menyembuhkan makanya saran saya adalah sebelum anda minum obat anda harus berdoa dulu karena kesembuhan itu bisa dari berbagai macam cara dengan hati yang tenang itulah menimbulkan kekuatan dalam diri anda dengan keyakinan anda lebih lagi supaya anda lebih cepat sembuh oke segitu dulu terimakasih buat pertanyaan-pertanyaannya buat kalian yang ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab silahkan langsung tulis di kolom komentar youtube nanti akan saya misalnya saya jawabnya di youtube itu singkat-singkat ya saya akan bahas dan ulas lebih detail di video terimakasih salam sehat luar biasa terimakasih Terima kasih.